Radar Lamongan, Persela melakukan evaluasi menyeluruh jelang lawatan ke Papua, menghadapi persewar Waropen Jumat tanggal 20 September dan Persipura Rabu tanggal 25 September. Asisten pelatih Persela, Ragil Sudirman menjelaskan, untuk evaluasi pada pertandingan pertama yakni terlihat masih sering lambat dalam transisi dari menyerang ke bertahan. Transisi dari menyerang ke bertahan itu yang diperbaiki, tutur Ragil, sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan. Selain persiapan teknis di lapangan, tim pelatih juga mempersiapkan fisik pemain. Terutama memperhatikan perjalanan ke Papua yang menyita waktu dan tenaga. Sehingga, Ragil mengaku, laga selanjutnya membutuhkan persiapan fisik dan mental. Terutama mental karena bermain di kandang lawan, ujarnya, dua lawan yang didahapi bukan tim biasa. Persewar dan Persipura memiliki mentalitas yang cukup bagus ketika bermain di kandang. Ragil mengatakan, sudah memberikan motivasi kepada seluruh pemain. Siapapun lawan, kita harus fight, tidak boleh kendor, ucap asisten pelatih asal kecamatan Karanggeneng tersebut. Penggawa Persela melakukan latihan di lapangan Polda Jatin kemarin. Ragil berharap Persela mampu mencuri poin di Laga Awai. Target penting tidak kalah, ucapnya.